Kisah para Rasul, Pasal 16 Paulus bertemu dengan Timotius Paulus dan Silas mula-mula pergi ke Derbe dan kemudian meneruskan perjalanan ke Listra. Di situ mereka bertemu dengan seorang orang beriman bernama Timotius. Ibunya seorang wanita Yahudi Kristen, tetapi bapanya orang Yunani. Timotius dikenal baik oleh umat Kristen di Listra dan Iconium. Maka, Paulus mengajaknya supaya ikut dengan mereka dalam perjalanan. Untuk menghargai orang-orang Yahudi di daerah itu, ia menghitankan Timotius sebelum mereka berangkat. Karena semua orang tahu bahwa bapanya orang Yunani, dan sampai saat itu tidak membolehkan anaknya dihitan. Kemudian mereka pergi dari satu kota ke kota lain mengumumkan keputusan yang telah diambil oleh para Rasul dan penatua di Yerusalem tentang orang Kristen yang bukan Yahudi. Demikianlah dari hari ke hari, jemaat makin tumbuh dalam iman dan makin besar jumlahnya. Kemudian mereka melintasi Phrygia dan Galatia, sebab pada waktu itu roh kudus melarang mereka memasuki provinsi Asia di Turki. Dengan menyusur perbatasan Mesia, mereka berjalan ke arah utara menuju provinsi Bithynia. Tetapi, sekali lagi, roh Yesus melarang mereka. Oleh karena itu, mereka melintasi Mesia menuju ke kota Troas. Paulus mendapat penglihatan Pada malam harinya, Paulus mendapat suatu penglihatan. Dalam mimpi ia melihat seseorang di Makedonia di Yunani. Dengan sangat, orang itu memohon kepadanya. Katanya, Datanglah kemari dan tolonglah kami. Karena penglihatan itu, kami memutuskan untuk pergi ke Makedonia. Sebab kami menarik kesimpulan bahwa Allah mengutus kami ke sana untuk mengabarkan berita kesukaan. Di Troas, kami naik kapal dan langsung berlayar ke Samutrake. Dan keesokan harinya, ke Neapolis. Akhirnya, sampailah kami di Filipe, jajahan Roma yang terletak di Makedonia, tidak jauh dari perbatasan. Dan kami tinggal di sana selama beberapa hari. Pada hari sabat, kami pergi ke tepi sungai tidak jauh dari batas kota. Di mana kami tahu ada beberapa orang mengadakan pertemuan doa. Kami mengajarkan firman Allah kepada beberapa orang wanita yang datang ke situ. Seorang daripada mereka ialah Lydia, pedagang kain ungu dari Tiatira, yang beribadat kepada Allah. Sementara ia mendengarkan kami, Tuhan membukakan hatinya dan menerima apa yang dikatakan Paulus. Ia dibaptiskan bersama-sama dengan seisi rumahnya, lalu mengundang kami ke rumahnya. Kalau tuan-tuan berpendapat bahwa saya setia kepada Tuhan, menginaplah di rumah saya. Ia terus mendesak sampai kami menerima undangannya itu. Pada suatu hari, ketika kami sedang berjalan menuju ke tempat sembah yang di tepi sungai itu, kami berjumpa dengan seorang hamba perempuan yang dirasuk roh jahat. Ia seorang tukang ramal dan menghasilkan banyak uang bagi tuan-tuannya. Ia membuntuti kami sambil berteriak-teriak. Orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah dan mereka telah datang untuk memberi tahu kalian bagaimana dosa kalian dapat diampunkan. Hal ini berlangsung beberapa hari dan akhirnya karena merasa terganggu, Paulus berpaling dan berkata kepada roh jahat yang mendiami perempuan itu. Dalam nama Yesus Kristus, kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga, keluarlah roh jahat itu. Maka musnahlah harapan tuan-tuan perempuan itu akan memperoleh penghasilan banyak. Mereka menangkap Paulus dan Silas dan menyeret mereka kehadapan para hakim di pasar. Orang-orang Yahudi ini mengacaukan kota kita. Seru mereka. Mereka mengajar orang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Romawi. Di dalam penjara, orang banyak segera bangkit menentang Paulus dan Silas dan para hakim memerintahkan supaya pakaian mereka dilucuti dan mereka didera dengan tongkat pemukul. Berkali-kali tongkat pemukul itu melukai punggung mereka yang tak berbaju. Kemudian mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diancam dengan hukuman mati kalau mereka sampai melarikan diri. Karena itu, ia tidak mau mengambil risiko. Ia menyakap mereka di sel sebelah dalam dan memasung kaki mereka. Pada kira-kira tengah malam, sementara Paulus dan Silas berdoa serta menyanyi memuji Tuhan dan para tawanan yang lain sedang mendengarkan, tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Penjara itu berguncang sampai ke dasarnya. Semua pintu terbuka dan belenggu para tawanan terlepas. Ketika kepala penjara terbangun, ia melihat semua pintu terbuka. Ia mencabut pedangnya hendak membunuh diri karena mengira bahwa para tawanan telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru kepadanya, Jangan, kami semua masih ada di sini. Sambil gemetar ketakutan, kepala penjara itu menyuruh orang membawa suluh, lalu lari ke sel dan menjatuhkan diri di hadapan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Apakah yang harus saya lakukan supaya selamat? Mereka menjawab, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara serta seisi rumah akan selamat. Kemudian mereka mengabarkan berita kesukaan dari Tuhan kepadanya dan kepada seisi rumahnya. Pada saat itu juga ia membasuh bilur mereka, lalu dibaptiskan beserta dengan keluarganya. Kemudian ia membawa mereka ke rumahnya dan menyediakan makanan untuk mereka. Ia dan keluarganya bersuka cita sebab sekarang semua telah percaya kepada Allah. Keesokan harinya, para hakim mengutus beberapa petugas keamanan kepada kepala penjara dengan perintah. Bebaskan orang-orang itu. Kepala penjara itu pun memberitahu Paulus bahwa mereka boleh pergi. Tetapi Paulus menjawab, Mereka telah memukuli kami di muka umum dan kami dijebloskan ke dalam penjara tanpa diadili. Padahal kami adalah warga negara Romawi. Sekarang mereka ingin kami pergi dengan diam-diam. Mana mungkin? Biarlah mereka datang sendiri membebaskan kami. Para petugas itu memberi laporan kepada para hakim yang menjadi cemas sekali ketika mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah warga negara Romawi. Maka mereka pun datang ke penjara dan memohon supaya kedua rasul itu pergi. Mereka membawa Paulus dan Silas keluar dan meminta dengan sangat supaya keduanya sudi meninggalkan kota. Lalu Paulus dan Silas kembali ke rumah Lydia dan di sana mereka bertemu dengan orang-orang percaya dan berkhutbah kepada mereka sebelum pergi dari kota itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.